Selamat malam, saya akan melanjutkan membaca kitab Yusua. Yusua 11, bagian utara kanaan direbut. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, Raja Hazor, diutusnya lah orang kepada Yubab, Raja Madon, dan kepada Raja Negeri Simron, kepada Raja Negeri Ahsaf, serta kepada Raja-Raja yang di sebelah utara, di pegunungan, di Arabayur, dan di sebelah selatan, Ginerok, di daerah Bukit, dan di tanah Bukit, Dor, di sebelah barat, yakni Raja-Raja orang kanaan di sebelah timur, dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Faris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon, di tanah Mispa. Kemudian keluarlah Raja-Raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-Raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yusua, Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini, aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Lalu Yusua dengan seluruh tentaranya, mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom, dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar, dan sampai Misrefot Ma'im, dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yusua melakukan terhadap mereka, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan, dan kereta mereka dibakar dengan api. Pada waktu itu, Yusua kembali direbutnya Hazor, dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hazor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang, sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernapas, dan Hazor dibakarnya. Selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu, dan semua rajanya dikalahkan Yusua, dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu. Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing, tidaklah dibakar oleh orang Israel. Hanya Hazor saja yang dibakar oleh Yusua. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dibunuhkan mereka. Tidak ada ditinggalkan hidup dari semua yang bernapas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu. Demikianlah diperintahkan Musa kepada Yusua, dan seperti itulah dilakukan Yusua. Tidak ada sesuatu yang diabehkannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemenangan-kemenangan orang Israel. Demikianlah Yusua merebut seluruh negeri itu. Pegunungan, seluruh tanah Naget, seluruh tanah Gosen, daerah bukit, serta araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Syir sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yusua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel supaya mereka ditumpas. Dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yusua datang dan melenyapkan orang enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab. Dari seluruh pegunungan Yehuda, dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yusua. Tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gat, dan di Astot masih ada yang bertinggal. Demikianlah Yusua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa.